Intro Berikut ini profil dan rekam jejak Kolonel Infantri Ali Imran dalam sejarah militer tercatat sebagai danrem termuda di TNI Tiga Matra seluruh Indonesia yang dilantik 19 April tahun 2024 kemarin. Sejak penunjukkan Ali Imran menjadi Komandan Korem dan Rem 011 Lila Wangsa di Kota Lusmawai Provinsi Aceh berdasarkan dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Darat KASAT Jenderal TNI Maruli Simanjunta tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lengkungan TNI Angkatan Darat ditetapkan pada Jumat 5 April 2024. Jabatan barunya resmi disandang Kolonel Ali Imran setelah menjalani prosesi serat lima jabatan sertijab yang dipimpin oleh Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Niko Farijal di Kodam IM Bandar Aceh. Ali Imran dipercaya memegang tampu ke pemimpinan Tongkat Komando Satuan Korem 011 Lila Wangsa menggantikan Kolonel Cavalier Kapdi Hertha Tiawan yang selanjutnya bertugas sebagai Wakil Direktur Kelembagaan di Scapak Angkatan Darat Bandung. Sosok seorang perwira TNI Kopassus Barit Merah, Kolonel Ali Imran, merupakan seorang putra dari pasangan M.Yusuf Syah dan Rohani. Ali Imran menikah dengan Dini Hidayati dengan dikaruni tiga orang anak. Diketahui Kolonel Ali Imran adalah perwira TNI AD, lulusan Nabi Turan Akademi Militer Agmil 2000. Kelahiran Bandar Aceh, 9 Juni 1978, Provinsi Aceh, mahir dalam kecabangan impantri Barit Merah Kopassus. Karir militernya lama mengenyam di lingkungan Korop Barit Merah, baik TNI, Pas Pampres, hingga Pusat Intelijen Angkatan Darat Pusin Telat. Awal karirnya di militer, Kolonel impantri Ali Imran pernah menjabat sebagai danton grup tiga sampai dengan grup satu Kopassus dari tahun 2002 sampai 2004, kemudian pasitiga sampai dan ketiga grup satu Kopassus. Saat berpangkat Kapten, Ali Imran pernah menjabat danton empat grup tiga Kopassus, PS Danden satu grup tiga Kopassus, kemudian berpangkat Mayor, Ali Imran kala itu menjabat Densus Opsi Sesanda Kopassus, Pabandia Litgal Sintel Kopassus, Pabandia Baisteni, Danden Monop Sart Defensive Sart Saber Baisteni. Selanjutnya berpangkat Letkol, Ali Imran menduduki jabatan danden Lit Geopasika Baisteni, Kasih Pes Minlok Satelit Satintel Baisteni, Pabandia Persum Satintel Baisteni, Danden Ma Pas Pampres, Dandim 0506 Tanggerang, Jejaran Kodam Jaya. Sedangkan berpangkat Kolonel menjabat dan Satlat Litgal Pusin Telat KP2 Pusin Telat 2023. Saat ini dipercaya mengembang amanah sebagai Komunen Korem dan Rem 011 Lilawangsa tahun 2024 hingga sekarang. Ada pun pengalaman penugasan operasi, Kolonel Ali Imran pernah bertugas, Denpur Cakra Aceh, Satgas Bin Aceh, Densanda Papua, Satgas Baist Loser, dan Satgas Palafa Aceh. Kemudian berbagai tanda jasa yang pernah diterima dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran, diantaranya Setia Lencana Kesatria Yudha dan Setia Lencana Wirakarya. Terima kasih telah menonton! Perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia!